Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya Kita coba baca dulu aja nih soalnya Ada 6 peserta yang mengikuti suatu seleksi pekerjaan Informasi mengenai usia dan nilai ujian tertulis ke 6 peserta tersebut sebagai berikut Jadi disini ada 6 informasi ya Kita baca dulu aja yang ditanyanya Siapa yang lebih tua dari C dan mendapatkan nilai ujian tertulis lebih besar daripada C Nah disini lebih tua nih dari C Sekaligus nilai ujian tertulisnya juga lebih besar dari C gitu Berarti kan kita harus tahu dulu urutan umur dan nilai ujian tertulisnya ya Karena yang dibandingkan ada 2 yaitu usia dan nilai Berarti kita buat tabel seperti ini aja Kita lihat dulu informasi yang pertama E lebih tua dari A Kita tuliskan aja ya Ini umur E lebih dari umur A misalkan Skornya lebih tinggi dari B Berarti kan yang lebih tinggi dari B sih E ya maksudnya E skornya lebih tinggi dari B Informasi yang kedua D lebih tua dari E D lebih tua dari E Skornya lebih rendah dari F Supaya kita gak bingung kita pakai satu tanda Seperti D samaan aja ya Kalau D lebih rendah dari F bisa kita sebut F yang lebih besar atau lebih tinggi skornya dari D gitu kan Sama aja maknanya F lebih dari D F lebih mudah dari C atau C yang lebih tua dari F Nilai ujian tertulisnya lebih rendah dari F Nilai ujian tertulisnya lebih rendah dari A Berarti sama aja nih Dengan kalau kita bilang A yang lebih tinggi daripada F A lebih tinggi daripada F C lebih mudah dari A Atau A yang lebih tua dari C Skornya lebih tinggi dari A Skor C lebih tinggi dari A A lebih tua dari F Skornya lebih rendah dari B Berarti B yang skornya lebih tinggi daripada A B lebih mudah dari F Atau F yang lebih tua daripada B Skornya lebih tinggi dari C Berarti Oh sorry bukan F B ya maksudnya teman-teman Salah-salah ini Eh bener deh gak Sorry B lebih mudah dari F Berarti F yang lebih tua dari B Benar sorry Skornya lebih tinggi dari C Berarti skor B lebih tinggi daripada C Nah udah deh Kita dapet nih ya Informasi-informasi perbandingannya Kita coba urutkan Ya untuk urutan Umur dulu Dan urutan nilai Berarti disini ada dua urutan Urutan nilai Untuk yang umur dulu Karena disini informasinya banyak ya Teman-teman Kita bingung Misalkan mulai dari mana Lihat aja nih Umur-umur yang ada di sebelah kanan Berarti dia lebih mudah dari orang lain Misalnya ini A lebih mudah dari E dong Disini B juga lebih mudah dari F Ini C D gak ada Ada E ada F Oh berarti D Tidak lebih mudah daripada siapapun Alias D itu paling tua Sedangkan yang lain Lebih mudah nih Dari seseorang gitu Jadi D udah pasti paling tua Mulai dari informasi 2 aja D Lebih dari E Terus E nya Lebih dari A Terus A nya Informasi 4 dan 5 Kita coba informasi 4 aja ya A lebih dari C Terus C nya Lebih dari F Terus F nya Lebih dari B Nah ternyata ini udah Complete nih Kita udah dapetin nih Urutan umurnya Dengan cara yang sama Kita cari juga urutan Nilai Ini ada A Ada B C D E gak ada Ada F Oh berarti E nih Yang paling besar Gitu kan Kita mulai dari informasi yang pertama aja E Lebih besar daripada B Ya Terus B nya Lebih besar Daripada A Misalkan kita Atau lebih besar dari C Misalkan kita pakai yang Lebih besar dulu Daripada A Ya A nya Lebih besar daripada F Terus F nya Lebih besar daripada D Nah disini kan ada Dua informasi lagi nih C lebih besar dari A B lebih besar dari C C nya lebih besar dari A Berarti C ada di sebelah Kiri A Ya Tapi B Lebih besar dari C Berarti C ada di sebelah Kanan B Berarti ya udah Urutannya Gini E B C A F D Nah udah dapet deh Sekarang teman-teman Yang ditanyain tuh Apa sih Yang ditanyain adalah Siapa yang lebih tua dari C Dan nilai ujian tertulisnya Juga lebih besar Kan C ada disini nih Di umur Dinilai C disini Yang lebih tua dan yang lebih besar Otomatis yang ada di sebelah Kiri C Umur lebih tua Berarti D E dan A Sedangkan nilai lebih tua Yaitu E dan B Irisannya mana nih Yang lebih tua Sekaligus nilainya juga lebih besar Irisannya ada di E ya Oh berarti E Jadi jawabannya Ada di opsi yang D ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.